Intro Sama saya Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya Muhammad Tegara Dira Senin 7 Oktober 2019, pukul 12.00, waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Samsudin Haris, mengungkapkan Ada 3 opsi yang bisa dipilih Presiden Joko Widodo apabila ingin menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang terhadap UU KPK hasil revisi Yang pertama, perpu yang ditunjukkan untuk membatalkan implementasi UU KPK hasil revisi Yang kedua, perpu yang ditunjukkan untuk menangguhkan implementasi UU KPK hasil revisi dalam waktu tertentu Dan yang ketiga, menolak atau membatalkan sebagian pasal bermasalah yang disepakati antara DPR dan pemerintah Samsudin menyarankan Presiden Jokowi bisa menerbitkan perpu setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ia juga memandang Presiden Jokowi bisa memanfaatkan momen pembentukan kabinet sebagai alat tawar dengan partai politik agar mendukung penerbitan perpu Demikian ondas update siang hari ini Saya Muhammad Tegarandina dan segenap ting redaksi yang bertugas ucapkan terima kasih atas bersamaan Anda Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton